Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri yang menyajikan berbagai informasi terupdate seputar dunia kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita Sobat Sehat Rumah Sakit Bayangkara Kediri Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai topik kesehatan mata dengan tema Kenali Katarak dan Penanganannya Sobat Bayangkara Kediri, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 lalu Rumah Sakit Bayangkara Kediri telah mengadakan kegiatan bakti kesehatan Polri yakni Operasi Katarak Untuk pelaksanaannya, kami berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Kota Malang Kini telah bergabung bersama kita Dr. Samsul Arifin, beliau sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan saat ini menempuh pendidikan dokter spesialis mata di FKUB RSSA Selamat siang dokter Selamat siang, Loli Terima kasih dokter sudah bersedia hadir sebagai narasumber Juga kami ucapkan terima kasih kepada tim dari Perdami Malang Jauh-jauh dari Malang sudah membantu pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan operasi Katarak sehingga berjalan dengan lancar dan harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi peserta dokter Baik, sebelum itu kita mau sapa dulu pemirsa dok Kita punya sapaan khusus untuk pemirsa Oh ada namanya khusus ya? Iya, namanya Sobari dokter Sobari itu singkatannya Sobat Bayangkara Kediri Kita sapa dulu dokter Selamat datang Sobari Selamat datang Sobari Selamat datang, semoga selalu sehat Baik, langsung saja dokter kita masuk ke topik hari ini Beberapa waktu lalu saya membaca artikel di laman Kemankes yang menyebutkan bahwa Katarak menjadi salah satu penyebab terbanyak kebutaan di Indonesia atau penyebab tertinggi kebutaan itu sekitar 81% dok cukup tinggi dan Katarak ini bahkan dapat menyerang pada bayi, orang dewasa, dan lansia Namun kasus terbanyak biasanya terjadi pada lansia dok Berbicara mengenai hal tersebut sebenarnya bisa dijelaskan dok apa sih Katarak itu, seperti apa gambarannya, dan mengapa kita perlu waspada sejak dini terkait Katarak ini Iya, jadi Katarak itu berdefinisi merupakan kekeruan pada lensa kristalin mata Jadi kalau kita lihat ada orang depannya jernih, namanya Cornea yang jernih di depan kemudian hitam-hitung namanya iris uang bulat kecil di mana mata itu di belakang itu ada lensa pada orang normal lensa ini jernih sehingga cahaya masuk ke retina, ke syaraf mata itu sampai nyepas terang, jelas, dan tepat nah kalau Katarak, Katarak itu kita menyebutnya sebagai media refraksi artinya media yang dilewati cahaya untuk masuk ke dalam bola mata kemudian diterima oleh retina pada Katarak, lensa ini mengalami kekeruhan ada beberapa teori kenapa dia jadi keruh tapi yang pasti memang yang paling banyak itu pada kasus-kasus pasien usia tua jadi ada degenerasi protein, proses penuaan yang menyebabkan lensa yang awalnya jernih menjadi keruh begitu tetapi memang tidak terbatas usia jadi pada anak-anak pun bayi baru lahir pun bisa terjadi Katarak cuma memang prosesnya berbeda kalau orang dewasa itu karena proses penuaan ya sehingga proteinnya pecah atau denaturasi kemudian jadi keruh lensanya kalau pada anak-anak biasanya berhubungan dengan infeksi masa kehamilan atau proses persalinannya begitu jadi untuk penyebabnya sendiri berbeda-beda ya dok? macam-macam lalu untuk gejalanya sendiri nih kira-kira kapan seseorang perlu segera menemui dokter spesialis mata untuk berkonsultasi pada saat mengalami gejala-gejala seperti apa dok? sebetulnya gejalanya simpel ya jadi kalau mata kabur, kemudian ada silau kemudian kok dilihat lensanya kok keruh yang awalnya jernih kemudian jadi keruh kelihatan putih-putih di dalam matanya itu nah itu harus segera periksa untuk dipastikan apakah memang itu Katarak atau kelainan penglihatan yang lain karena yang putih-putih di mata tidak cuma Katarak, banyak sekali tetapi yang paling banyak di masyarakat apalagi Indonesia yang negara tropis panasnya, mataharinya cukup terik yaitu angka Kataraknya cukup tinggi apalagi kalau sudah mengganggu aktivitas ya dok terus segera konsultasi penyebabnya tadi disampaikan kalau dari bayi bisa karena infeksi waktu persalinan kehamilannya seperti itu dari kehamilan dari mulai kehamilan mulai kehamilan baik dokter untuk penyebab untuk selain usia lanjut karena penuaan mungkin ada penyebab lain dokter yang perlu diwaspada banyak ya bisa karena trauma misalnya ini tadi yang ikut taksus ada yang masih muda usia 30-an kena shuttlecock main badminton kena shuttlecock akhirnya karena berubah konfigurasi istilahnya penyusun lensa yang awalnya jenis dia jadi keruh namanya Katarak Traumatika itu karena trauma jadi Katarak ada juga penyebab misalnya obat-obat tertentu yang kemudian bisa kalau digunakan jangka panjang dia bisa jadi Katarak itu bisa juga jadi penyebabnya cukup banyak atau komplikasi karena penyakit mata yang lain misalnya ada infeksi di mata di dalam bola mata ya yang menyebabkan akhirnya terjadi kerusakan protein lensa sehingga terjadi Katarak pada lensanya dan itu tidak melihat usia walaupun secara statistik tentu ya tua itu tidak bisa ditolak ya tentu paling banyak komposisinya ya karena proses penuaan disebut dengan Katarak Senilis kemudian untuk penanganannya dokter itu bagaimana dok apakah harus melalui operasi atau mungkin ada tindakan lain gitu dok kalau sudah terjadi Katarak ya tidak ada pilihan lain selain di operasi diambil lensa yang keruh itu yang putih itu dibersihkan kemudian diganti dengan lensa tanam atau disebut IOL ya intraocular lens itu buatan tetapi aman untuk pasien dan biasanya kalau sudah di operasi penglihatan bisa boleh dengan optimal dokter mungkin ini banyak masyarakat yang takut nih dok kalau berbau operasi kan sudah mungkin stigmanya di masyarakat nanti sakit atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan prosesnya prinsipnya kemudian syarat atau efek sampingnya dari operasi Katarak sendiri dokter kita bicara prinsip dulu jadi operasi Katarak itu masuknya operasi khusus khusus ya bukan operasi besar karena operasi itu ada operasi besar operasi kecil nah ini operasi khusus jadi nanti dan hari ini perkembangan teknologi cukup maju sehingga operasinya kita pakai mesin veco sekarang dimana dia butuh waktu lebih cepat pasien tidak perlu rawat kina bisa langsung pulang kemudian paska operasinya biasanya tidak terlalu banyak masalah gitu dibanding manual dan prosesnya cepat jadi kita masukkan alat itu dilobangi dulu tuh korneanya kecil sekali kurang 2,2 atau 2,7 mm kurang dari 3 mm kemudian lensa yang keruh itu dipersihkan diambil ya tahapnya tidak sederhana ini ya tetapi proses seperti itu jadi diambil lensa yang keruh kemudian diganti kita masukkan lensa tanam baru yang jernih begitu dan karena kalau sekarang veco itu pakai mesin yang canggih ya begitu dia lensanya itu bisa dilipat dulu jadi tidak perlu ukuran besar ukuran kecil lukanya kemudian dimasukkan di dalam dia ngembang lensanya itu sehingga memenuhi ruang tempat lensa itu dan operasinya cepat tidak perlu khawatir kalau profesional betul ya 10-15 menit selesai operasinya dan biosnya lokal tidak perlu anestesi umum yang harus tidur pasiennya pengamar kecuali kasus-kasus yang komplikated ya yang ada masalah-masalah atau problem lain atau pada anak-anak yang tidak kooperatif ya terpaksa dilakukan bios umum tapi kalau orang dewasa bios lokal cukup dan tidak perlu khawatir karena tidak ada luka berdarah-darah itu tidak ada mainnya clear bersih selesai juga pasien bisa langsung hasilnya insya Allah kecuali kalau tidak ada kelainan lain selain katarak setelah operasi biasanya hasilnya sudah pasien sudah bisa lihat lebih jelas dari sebelumnya jadi jangan khawatir kepada masyarakat yang mungkin memiliki penyakit katarak untuk ketindakan operasinya ini sangat cepat ya dok tadi disebutkan bahkan bisa 15 menit kemudian pemulihannya juga cepat dokter pemulihannya cepat ya tidak perlu rawat inap kemudian ada kekhawatiran juga terkait biaya nih dok banyak pertanyaan untuk biaya operasi katarak itu bagaimana dok? kalau biaya BPJS ditanggung free BPJS yang punya BPJS case itu free tidak bayar kalau yang umum bayar macam-macam tergantung lensa yang dipakai tergantung kelas berapa rumah sakitnya apa itu beda-beda tiap kebijakan rumah sakit tentu berbeda tapi kalau BPJS dan rumah sakit sudah melayani BPJS gratis bukan gratis ya dibayar oleh BPJS lewat reminya Bapak Ibu sekalian jadi tidak perlu khawatir untuk masyarakat yang sudah memiliki BPJS bahwa operasi ini sudah ditanggung BPJS yang sudah tercover ya dok baik kemudian apakah semuanya yang sudah didiagnosa katarak ini bisa menjalankan operasi dok mungkin ada syarat-syaratnya gitu syaratnya ada beberapa ya tekanan darah tidak boleh tinggi gula darah juga tidak boleh tinggi tekanan bola mata tidak boleh tinggi kemudian tidak ada pelayanan sistemik yang dapat mengganggu jalannya operasi makanya nanti di screening dulu kalau sudah tua sudah usia-usia di atas 45-50 tahun ya konsul ke bagian jantung memastikan bahwa semuanya aman baru kita bisa kerjakan operasinya kalau ada pasien diabetes tadi saya bilang gula darah tinggi atau hipertensi kalau dia terregulasi bagus kasih obat gulanya 500 kasih obat jadi 150 misalnya sudah bisa operasi jadi kontra indikasinya kalau yang tadi itu tidak absolut asal sudah terregulasi dengan baik ya bisa dioperasi jadi untuk pelaksanaannya pasti aman dok karena karena sudah melalui proses screening tadi ya dok untuk memastikan kondisi kesehatan pasien dan keamanan keselamatan pasien tentunya kemudian apabila pasien sudah melalui operasi katarak nih dok ini apakah bisa muncul kembali penyakit katarak ini? tidak bisa karena yang katarak itu adalah lensanya pada operasi ekstraksi katarak yang diambil lensanya diganti lensa tanam lensa tanam ini tidak bisa terjadi katarak bisa terjadi namanya VCO ya posterior capsule opacity jadi putih-putih tapi di kapsul lensanya karena kapsulnya tidak kita ambil isinya saja yang diambil kapsulnya itu untuk wadahnya lensa tanam istilahnya jadi dia menempel betul di di mukosa apa di membrannya si lensa di kapsulnya si lensa itu yang dipakai untuk menaruh lensa tanam jadi tidak akan terjadi katarak kembali kalau VCO mungkin posterior capsule opacity itu beberapa kasus katarak bisa terjadi setelah operasi tapi itu tidak perlu operasi lagi ada namanya teknologi endeyak laser jadi di laser saja insyaallah beres dokter sebelum kita lanjut ke materi berikutnya kita akan break terlebih dahulu untuk melihat tayangan dokumentasi pelaksanaan bakti kesehatan polri operasi katarak pada tanggal 2 Juli 2022 lalu selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 kita rumah sakit Bayangkara melaksanakan bakti kesehatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 yaitu kita melaksanakan bakti kesehatan operasi katarak Alhamdulillah hari ini ada 37 pasien yang akan kita operasi berasal dari wilayah Kediri, Kota dan sekitarnya semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya semoga acaranya lancar dan sukses dan semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda kegiatan rutin setiap tahun pada bulan Juni yang kita persembahkan untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya keluarga dari Bapak Suwaji dari Militar mengucapkan banyak terima kasih atas disenggelakannya bakti sosial operasi mata katarak semoga ke depan pelaksanaan bakti sosial seperti ini bisa terlaksana setiap tahunnya untuk Polri dan Rumah Sakit Bayangkara Kediri semoga semakin jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Ibu Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri semoga Rumah Sakit Bayangkara Kediri semakin sukses baik pemirsa Sobat Bayangkara Kediri kita kembali lagi ke podcast dengan tema kenali katarak dan penanganannya baik dokter tadi kita sudah berbicara mengenai tindakan operasinya kemudian ada pepatahkan lebih baik kita mencegah daripada mengobati mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan dok untuk mencegah katarak ini terjadi terutama pada usia lanjut begitu? yang bisa dilakukan jadi begini kalau katarak senilis itu kan karena proses penuaan proses penuaan itu tidak bisa kita lawan tetapi dengan jaya hidup yang sehat makanan yang sehat olahraga teratur kemudian gaya hidup yang sehat maka seluruh sel di tubuh kita ini juga punya ekosistem yang sehat sehingga proses penuaan bisa kita hambat begitu tidak menghilangkan tapi dihambat harapannya dengan begitu maka penyakit-penyakit degeneratif termasuk salah satunya katarak ini bisa kita hindari atau peluangnya bisa kita mundurkan lah misalnya harusnya usia 50 sudah katarak tapi karena gaya hidup yang baik yang sehat bisa sampai 60-70 tahun atau bahkan mohon maaf ini sampai pasien meninggal tidak terjadi katarak itu mungkin jadi makanannya harus sehat gaya hidupnya sehat kenapa begitu karena ada protein lensa itu kalau kita kondisi stres ya stres itu gak cuma pikiran stres sel itu karena kelelahan gaya makan yang tidak sehat gaya hidup yang tidak sehat maka di tingkat sel itu terjadi stres bisa oksidatif stres ya itu yang terjadi pada katarak salah satunya itu sehingga menyebabkan proteinnya pecah protein lensanya sehingga terjadi katarak katarak jadi salah satu cara mencegah ya gaya hidup yang sehat hindari berada di bawah terik matahari langsung supaya UV tidak kena ke mata kita atau kalau aktivitasnya di luar rumah pakai sunglass ya kacamata yang melindungi dari UV itu salah satunya mungkin itu upaya yang bisa dilakukan tetapi sekali lagi karena katarak itu multifaktor ya tentu tidak semua faktor bisa kita kendalikan tapi harapannya dengan tadi yang saya sampaikan ya gaya hidup sehat olahraga teratur makan sehat terus tidak kena matahari langsung dalam waktu yang lama harapannya bisa menghambat proses-proses degeneratif salah satunya katarak ini dan tentunya juga bermanfaat bagi tubuh kita untuk kesehatan organ-organ tubuh lainnya tidak hanya mata ya dok untuk seluruh tubuh baik kemudian dokter saya jadi penasaran jadi kalau misalkan ada yang sudah terkena katarak gitu kan tadi disebutkan ada derajat-derajatnya juga keparahan ya dok misalkan nih sudah terjadi katarak itu apa dia harus untuk operasi apakah bila itu tidak dilakukan operasi begitu bagaimana ya dok batasannya sebetulnya kalau secara teoretis tidak ada batasan khusus berapakah yang operasi berapakah yang tidak tetapi lebih mudahnya itu berpatokan pada daily activity aktivitas hari-hari tadi sobari jadi kalau sudah mengganggu aktivitas ya di operasi tapi kalau masih tipis aktivitas tidak terganggu tajam penglihatannya turun sedikit ya mau tidak di operasi ya tidak apa-apa tunggu saja sampai benar-benar mengganggu baru di operasi dan aktivitas ini sangat bergantung pada profesi sobari sekalian jadi kalau butuh detail pekerjaannya ya biasanya tipis sudah ganggu itu operasi tapi kalau mohon maaf ini kerjanya tidak menuntut tajam penglihatan yang bagus biasanya pasien tidak terganggu baru datang periksa ketika sudah memang apa tajam penglihatan sudah turun sekali sudah buram kabur banget 2-3 tahun yang lalu misalnya kan progresif dia awalnya kabur sedikit lama-lama tambah kabur awalnya putihnya tipis tambah-lama tambah tebal jadi memang indikasi kapan di operasi kalau tidak ada penyulit yang lain tidak ada penyakit lain yang menyebabkan memang harus di operasi segera begitu ya sampai dia menganggung aktivitas baru di operasi baik sangat jelas sekali dokter penjelasannya dan sangat bermanfaat tentunya dokter kita sebelum menutup episode kali ini mungkin ada pesan pesan-pesan dari dokter kepada tentunya masyarakat umum khususnya mungkin yang memiliki penyakit katarak ini kira-kira apa yang dokter ingin sampaikan tadi itu bahwa tua itu tidak bisa kita lawan tetapi kita bisa memperlambat proses penuaan itu dengan gaya hidup yang sehat yang kedua jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter bila ada keluhan seminimal apapun kenapa karena kadang hal-hal yang menurut kita tidak mengganggu menurut sobaris kalian oh ini tidak apa-apa tapi ketika diperiksa ternyata memang ada masalah yang serius misalnya pada katarak ini dan satu lagi tidak perlu takut karena ya kalau khusus untuk katarak ini operasinya cepat simple hasilnya insyaallah baik begitu jangan khawatir kalau ada keluhan segera periksa supaya segera ketahuan sakitnya apa dan kemudian bisa dilakukan tindakan atau pengobatan yang tepat sebelum terlambat karena mata adalah salah satu bagian tubuh yang paling peranannya paling penting jadi harus dijaga dan dirawat dengan baik jangan sampai disepelekan jadi sobari apabila menemui gejala-gejala seperti yang kita sudah bahas tadi maka harus segera dikonsultasikan kepada ahlinya kepada dokter spesialis mata tentunya di rumah sakit Bayangkara Kediri sendiri juga ada pelayanan konsultasi mata sudah tersedia di klinik mata rumah sakit Bayangkara Kediri baik dokter terima kasih banyak dokter sama-sama terima kasih banyak kesempatannya atas penjelasan yang diberikan sangat bermanfaat sekali dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari amin insyaallah saya selaku pembawa acara pamit undur diri sampai jumpa pada podcast rumah sakit Bayangkara Kediri berikutnya salam sehat selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh